Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kumaha daramang Sejak kehadiran Kia di Indonesia dipegang oleh PT Kereta Indo Arta Untuk pertama kalinya berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 Tak tanggung, anak perusahaan Indomobil Group itu memboyong tiga produk terbarunya Mobil baru tersebut adalah MPP mewah Kia Grand Carnival Yang disebut sebagai penerus Grand Sedona Selanjutnya Ada dua varian small SUV Kia Seltos Yang terdiri dari versi mesin diesel Serta tipe yang didapuk menjadi model tertinggi keluarga Seltos Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega Intro dulu Dalam perhelatan GIAS 2021 PT Kereta Indo Arta sebagai APM Kia secara resmi merilis MPP mewah mereka Yaitu Grand Carnival Mobil ini dirilis untuk memperkuat penetrasi pasar mereka di Indonesia Mobil ini sudah menggunakan logo baru dengan fitur 11 penumpak Mobil ini didaulat sebagai pengganti Grand Sedona Dan pendapat admin, mobil ini cocok untuk menantang Hyundai Staria yang sudah lebih dulu meluncur Dari sektor mesin Kia Grand Carnival dikawal penggerak diesel 2200 cc CRDI Mesin tersebut sanggup menghasilkan output 200 PS pada 3800 RPM Dan torsi puncak 441 Nm yang didapat pada rentang 1750 hingga 2750 RPM Semua transmisinya otomatis Rencananya akan ada versi bensin 3,5 liter V6 yang hadir belakangan Ada dua tipe Grand Carnival yang hadir Yakni Premier sebagai tipe paling tinggi seharga 886.8 juta rupiah Lalu ada tipe Dynamic seharga 780 juta rupiah Tapi di Gias baru hadir versi premier saja Semuanya 11 seater Buat diferensiasi sama pesaing sekelas Dan statusnya CBU Korea Selatan Tidak bisa dipungkiri kalau penampilan mobil-mobil modern dari Kia begitu menarik Grill depan lebar Lampu utama yang terintegrasi dengan grill Serta LED DRL yang mengikuti grill di bagian sisinya Memang sangat unik serta sedap dipandang Kemudian postur tubuhnya pun semampai Tak terlalu tinggi dan tak terlalu ceper Kap mesinnya panjang Garis atap melandai namun tidak terlalu ekstrim Dan ada garis tegas di bagian sisi bodinya Lingkar vendernya juga terbirang lebar Untuk disesaki velg ukuran 18 inci di seluruh varian tipenya Sebagai MPP full size Tak cuma ukuran jumbo yang jadi nilai jual utama dari Kia Carnival ini Fitur dan styling interiornya harus berkelas dan mewah untuk memanjakan penggunanya Interior Kia Carnival Premier ini serba digital pada panel instrumennya Konfigurasi layar meter kluster TFT LCD 12,3 inci dengan layar AV 12,3 inci Memberi penampilan yang inovatif dan futuristik Baik panel multimedia dan panel instrumen kluster panoramic dashboard display memiliki ukuran yang sama besar Didukung tema animasi saat mode berkendara Harus diakui kalau Kia paling sukses menyuarakan aura kemewahan lewat permainan desain dan material Rancangan dashboard elegan merupakan senjata utama Ada kesan simplicitas modern lewat tarikan-tarikan horizontal Segala permukaan pun terasa empuk dan menggugah untuk disentuh Di samping itu, dua layar lebar 12,3 inci dalam satu bingkai Sebagai kluster instrumen dan pusat sarana hiburan Seakan terinspirasi dari Mercedes-Benz Tak kalah menarik, konsol tengah berisi selektor transmisi model silinder kristal Untuk Grand Carnival Kia menawarkan fitur keselamatan berupa Advanced Driver Assistance System Artinya Fitur seperti Smart Cruise Control Land Follow Assist Land Keep Assist Forward Collision Avoidance Assist Dan Blind Spot Collision Avoidance Assist Sudah tersemat ke mobil ini walau cuma hadir di tipe tertinggi Sedangkan fitur seperti 7 airbags ABS ESC Dan Hillstar Assist Jadi fitur standar yang ada di semua tipe Grand Carnival Lantas Ada juga meter kluster berupa monitor 10,25 inci Yang menjadi satu kesatuan dengan head unit berpenampang 12,3 inci Monitor ini pun sudah terintegrasi dengan kamera 360 derajat Yang sangat berguna untuk melihat kondisi di sekitar mobil Khusus tipe Premier Sudah tersambung dengan 12 speaker lansiran Bosch Yang punya kualitas premium Fitur menarik yang ada di Kia Carnival Dan tadi miliki MPP sejenis ialah Smart Forward Sliding Door dan Tailgate Fitur ini akan membuka pintu tengah atau bagasi secara otomatis Hanya bila pemegang kunci berdiri tepat di depannya selama 3 detik Kalau tidak memegang kunci Bakal jadi power sliding door biasa yang tinggal tarik handle pintu Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton